Asmara berdarah, jilip 32. Akan tetapi yang telah mencabut nyawa empat orang di dalam restoran itu bukan senjata seperti ini, melainkan lebih kecil lagi atau bahkan mungkin juga hanya pukulan jarak jauh yang mengandung racun. Kau bocah yang bosan hidup melihat pemuda itu dapat menghindarkan serangan gelap kawannya, si gendut segera membentak dan dua tangannya bergerak ke depan, dengan jari-jari terbuka dia memukul dengan gerakan mendorong ke arah dada Hui Song. Angin pukulan dasyat menyambar ke depan sambil mengeluarkan hawa dingin. Hui Song mengenal pukulan ampuh yang mengandung Sinkang kuat, maka dia pun mengerahkan tenaga dan menyambut dengan kedua tangan pula. Siut, duk, dua tenaga dasyat bertemu di udara dan biarpun tangan mereka belum bersentuhan, masih dalam jarak beberapa senti, akan tetapi benturan tenaga Sinkang dasyat itu sudah memperlihatkan akibatnya. Tubuh si gendut langsung terpental ke belakang dan Hui Song tetap tegak walaupun tubuhnya terguncang hebat. Dua orang kakek itu mengeluarkan seruan kaget dan heran, dan mereka pun melompat lantas melarikan diri. Hui Song tidak mau mengejar. Dia maklum bahwa dua orang kakek itu memiliki ilmu kepandayan tinggi dan amatlah berbahaya mengejar dua orang seliai itu padahal mereka telah melarikan diri dan agaknya tidak menginginkan permusuhan dengan dirinya. Bagaimanapun juga empat orang itu telah tewas, sementara dia bukan seorang petugas keamanan. Andai kata empat orang itu belum tewas dan berada dalam ancaman bahaya, sudah menjadi tugasnya untuk melindungi mereka. Akan tetapi mereka telah tewas akibat kelancangan mulut merek sendiri. Sambil menduga-duga siapa adanya dua orang kakek yang seperti pendeta akan tetapi mempunyai watak yang kejamnya seperti iblis itu, mudah membunuh orang hanya karena urusan amat kecil, dia lalu kembali memasuki dusun Lok Cun. Matahari sudah condong ke barat ketika dia memasuki dusun dan menuju ke rumah penginapan di mana dia sudah menyewa sebuah kamar. Bagaimanapun juga, hati Hui Song tertarik sekali dengan keadaan dusun ini. Dusun yang sesungguhnya kecil saja akan tetapi cukup ramai karena di sekitar bukit itu terdapat bukit yang menghasilkan banyak rempah-rempah sehingga penduduknya cukup makmur. Yang menarik hatinya adalah munculnya dua orang kakek itu di tempat kecil seperti ini. Sesudah mandi dan makan malam, dia mencari keterangan dari pelayan penginapan itu tentang keadaan dusun dan terutama sekali dia menyelidiki apakah di tempat itu terdapat kudilnya mengingat bahwa dua orang kakek itu berpakaian seperti pendeta. Dahulu memang terdapat sebuah kudil di pinggir gusun sebelah selatan, pelayan itu lalu menerangkan, akan tetapi semenjak 4-5 tahun ini, kudil itu kosong, bahkan tak ada orang yang berani mendekati, terutama sekali pada waktu malam hari. Eh haha, kenapa hui song bertanya? Karena, tempat itu angker, ada setannya. Hem, benarkah itu? Ada setannya bagaimana dan mengapa kudil itu ditinggalkan? Kemana perginya para pendetanya? Kudil itu dahulu adalah cabang kudil Kuan Imposet yang diurus oleh 5 orang nikau, Yaitu seorang nikau tua beserta 4 orang muridnya yang usianya kira-kira 30 tahun, akan tetapi, pada suatu malam terdengar jeritan-jeritan dari kudil itu dan pada esok harinya, kami para penduduk melihat mereka berlima sudah tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan pelayan itu berdidik dan kelihatan ketakutan. Bagaimana? Terbunuhkah? Mereka terbunuh, dan agaknya iblis-iblis saja yang mampu melakukan pembunuhan itu. Kepala mereka berubah hitam membengkak dan 4 orang nikau muda itu semuanya telanjang bulat. Hui Song mengerutkan alisnya. Bukan iblis, pikirnya, melainkan orang atau orang-orang yang amat kejam dan jahat, dan bukan tidak mungkin kalau 4 orang nikau muda itu diperkosa penjahat sebelum mereka dibunuh. Dan semenjak peristiwa itu, kudil itu dibiarkan kosong dan seperti keteranganmu tadi, kini kudil itu ada setanya? Bagaimana pula itu? Pelayan itu mengangguk-angguk. Para penduduk mengurus jenazah mereka, dan sejak hari itu juga kudil dibiarkan kosong dan tidak ada yang berani tinggal, bahkan mendekati pun tak berani, apalagi di waktu malam. Sering terdengar suara-suara aneh dan nampak bayangan-bayangan setan di sekitar kudil itu. Bahkan ada beberapa orang pemberani yang mengumpulkan tenaga sebanyak 10 orang pernah tidur di sana untuk membuktikan dan mereka semua tertidur pulas atau pingsan tetapi tahu-tahu tubuh mereka digantung di atas pohon, dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Mati tanya Hui Song kaget. Tidak, hanya pingsan. Akan tetapi tentu saja hal itu membuat kami semua menjadi makin takut dan sejak itu tidak ada orang berani mencoba-coba mendekati kuil di waktu malam, apalagi tidur di situ. Mendengar keterangan ini, Hui Song makin tertarik. Hampir yakin hatinya bahwa tempat itu tentu menjadi tempat yang sangat baik bagi orang-orang jahat untuk menyembunyikan diri mereka. Dan dia teringat akan dua orang kakek siang tadi. Bukan tidak mungkin kalau mereka itu pun memergunakan tempat yang ditakuti orang itu untuk bersembunyi atau setidaknya melewatkan malam. Malam itu Hui Song keluar dari penginapan dan berjalan menuju ke selatan. Setelah tiba di depan kuil, dia melihat bahwa tempat itu memang terpencil dan sunyi. Gelap sekali di situ, dan kuil itu nampak sunyi kosong dan menyeramkan. Pohon-pohon besar yang tumbuh di depan dan kanan-kiri kuil itu menambah keseraman. Batang-batang pohon itu nampak kehitaman dan cabang serta ranting-ranting yang belum lebat menutupi sebagian genteng kuil yang nampak masih kokoh akan tetapi kotor tidak terpelihara itu. Memang sebuah tempat yang amat sunyi, juga menyeramkan apalagi kalau mengandung cerita tentang setan-setan. Baru teringat akan kematian lima orang Niko itu saja sudah mendatangkan kengerian, apalagi telah terjadi keandahan pada sepuluh orang pemberani yang pernah tidur di sana. Di pohon-pohon itukah mereka kedapatan tergantung dengan kepala di bawah? Hui Song mengayun tubuhnya, meloncat ke atas pohon dan mengintai. Sampai beberapa lama dia mengintai dengan bersembunyi di atas cabang, di balik daun-daun lebat. Namun tak nampak sesuatu dan tidak terdengar sesuatu dari dalam kuil. Ketika dia memandang dari atas ke arah empat penjuru, nampak kelat gelip sinar lampu rumah-rumah agak jauh dari kuil, sedangkan di kuil dan sekelilingnya sunyi saja, sunyi dan gelap. Malam makin larut dan kini nampak bulan sepotong tersembul naik dari awan-awan gelap yang tadi menutupinya. Awan-awan terakhir meninggalkannya sehingga kini cahaya bulan menerangi pohon dan genteng kuil, cukup terang bagi Hui Song sehingga dia bisa melihat berkelebatnya bayangan orang. Bukan setan, melainkan orang. Kalau ada penduduk dusun yang kebetulan melihat bayangan itu, tentu akan menyangka bahwa itu adalah bayangan setan karena memang bayangan itu berkelebat dengan amat cepatnya, akan sukar berikuti oleh pandang mati orang biasa. Kini dia tidak merasa heran kalau muncul cerita tentang setan yang berkeliaran di sekitar kuil itu. Hui Song melihat seorang gadis cantik berdiri di atas wungan kuil, setelah tadi gadis itu menjadi bayangan berkelebatan di bawah, kemudian dengan ringan sekali melayang naik. Dan dia pun terkejut dan terheran sekali. Dia mengenal gadis ini. Bukan lain adalah gadis penunggang kuda yang tadi melewatinya di luar dusun ketika dia akan memasuki dusun Lok Chun. Kini dia tidak menunggang kuda, melainkan berlompatan dengan gesit dan ringan. Namun pakaian yang dipakainya masih seperti tadi. Gadis yang sederhana akan tetapi manis sekali. Karena kaget tadi, dan karena ingin memandang lebih jelas, Hui Song membuat gerakan sehingga ranting-ranting dari cabang yang diinjaknya bergoyang lantas daun-daunnya ikut pula bergoyang. Sedikit saja, seperti goyangan angin, namun cukup bagi wanita itu yang segera memandang ke sekeliling untuk dapat melihat ketidakwajaran ini. Hanya ranting-ranting di cabang itu yang bergoyang, sedangkan di malam itu tidak ada angin sedikit pun juga. Wut! Cicit! Dua sinar putih menyambar ke arah Hui Song ketika gadis itu menggerakkan jari tangan kirinya. Kiranya ada dua batang jarum sulam yang meluncur bagaikan kilat menyambar ke arah tubuh pemuda itu. Air, galak amat Hui Song melompat keluar dari balik rumpun daun lantas berdiri di atas wungan, berhadapan dengan gadis itu sambil tersenyum. Dua batang jarum dia serahkan kepada gadis itu. Sayang jarummu ini, Nona, engkau akan kehilangan dan tidak dapat melanjutkan pekerjaanmu menyulam. Tadi dia sudah melihat bahwa jarum itu tidak mengandung racun, maka dia pun tidak menyangka buruk. Dengan pandang macu kagum dan tangan cekatan, gadis itu segera mengambil kembali dua batang jarumnya dan menyimpannya di dalam saku di balik baju luar. Siapa kau? Nanti dulu, Nona. Kita pernah saling bertemu di luar dusun dan mengapa engkau begitu mudah menyerangku dengan jarum-jarummu? Kalau tadi aku tidak hati-hati kemudian dua jarummu itu menembus kepala atau dadaku, bukankah sekarang ini aku sudah tidak bisa menjawab pertanyaanmu tadi? Sejenak sepasang metal yang tajam dan jeli itu menatap wajah Hui Song penuh selidik, dan kekerasan yang tadi membayang di wajah manis itu mulai melembut. Wajah pemuda yang tampan, gagah dan juga penuh senyum itu sangat menarik dan mengagumkan hati gadis ini. Akan tetapi dia masih menaruh curiga. Engkau mematamatai dan menyelidiki tempatku bentaknya. Hui Song tersenyum dan kembali pada sepasang metal, tajam itu terbayang kekaguman. Sungguh ganteng pemuda ini, apalagi kalau tersenyum. Nona, menurut cerita orang-orang di dusun ini, kuil ini adalah tempat tinggal para setan. Bagaimana bisa menjadi tempat tinggalmu? Aku yakin engkau bukan setan. Untuk sementara aku memilih tempat sunyi ini sebagai tempat berteduh, namun engkau malam-malam begini datang dan bersembunyi di dalam pohon, tentu bermaksud buruk. Agaknya engkau mengandalkan sedikit kepandayan menangkap jarum-jarumku tadi. Nah, lihat serangan gadis itu kembali menjadi galak dan tiba-tiba saja melakukan serangan yang cukup keras dan cepat. Duk! Plak! Hui Song menangkis dua kali dan setiap kali ditangkis, tubuh gadis itu terdorong mundur. Hal ini amat mengejutkan hati gadis itu. Tak disangkanya bahwa pemuda ini benar-benar amat liai, maka dia pun lalu mengeluarkan suara melengking dan tubuhnya menyambar-nyambar, serangannya semakin hebat dan cepat. Jari-jari tangannya berubah kaku keras dan dia menyelingit pukulan-pukulannya dengan cengkeraman atau totokan ke jalan-jalan darah yang berbahaya. Akan tetapi Hui Song menghadapi semua serangan itu dengan tenang saja. Ia mengelap ke sana-sini, kadang-kadang menangkis dan tidak pernah membalas. Eh, iiit, perlahan dulu, nona. Kenapa dalak amat? Kita tidak pernah bermusuhan, mengapa engkau menyerangku dengan pukulan-pukulan maut? Eh, iiit, sayang tidak kena. Nona itu semakin penasaran dan tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah sapu tangan sutra putih dari lengan bajunya. Sapu tangan itu dipergunakannya sebagai senjata dan biarpun sapu tangan itu hanya berupa kain sutra tipis lemas, tapi di tangannya berubah menjadi senjata ampuh, kadang-kala merupakan cambuk yang melecut dan mengeluarkan suara ledakan, dan kadang-kadang menjadi kaku dan keras seperti besi baja. Hui Song masih tetap tenang. Sapu tangan sutra itu mungkin berbahaya bagi orang lain, akan tetapi baginya tidak ada artinya. Pula, dia mendapat kenyataan bahwa sapu tangan itu tak mengandung racun, sama seperti jarum-jarum tadi, maka hatinya semakin senang. Seorang gadis manis seperti ini tidak mau berlaku curang, tentu seorang gadis baik-baik, mungkin seorang gadis kengow yang gagah perkasa, seorang pendekar wanita seperti Sui Chin. Dia pun mulai membanding-bandingkan. Gadis ini juga cantik manis, dan juga galak seperti Sui Chin, akan tetapi apabila dinilai dari kepandaian silatnya, tentu saja Sui Chin masih lebih liai, apalagi sekarang sesudah Sui Chin digembleng oleh Dewa Arak. Dia ingin sekali menguji sampai di mana kemajuan dan kelihayan Sui Chin sekarang. Gadis itu semakin kagum saja, terbukti dari seruan-seruannya ketika setiap serangannya selalu dapat dihindarkan oleh lawan, dengan amat baik. Maka dia pun menyerang semakin nekat. Melihat ini, Hui Song mengerutkan alisnya. Nona ini bukan orang sembarangan, memiliki ilmu silat tinggi, tentu sudah tahu bahwa dia sengaja mengalah dan tidak pernah membalas. Akan tetapi mengapa Nona ini nekat menyerang terus? Nona, hentikanlah seranganmu ini dan mari kita bicara baik-baik. Di antara kita tidak ada permusuhan. Kalau engkau tidak mau berhenti, terpaksa aku akan membalas. Terpaksa dia mengancam dan dia telah mengepal tinju kanan, siap untuk membalas serangan jika lawannya tetap berkeras hati. Tidak mau menyudahi perkelahian itu. Tiba-tiba saja sapu tangan sutra itu kembali menyambar ke arah muka Hui Song dan kini benda itu menjadi lemas. Karena yang diserang adalah mukanya, juga karena dia sudah mengambil keputusan untuk membalas, maka Hui Song segera menarik tubuh atasnya ke belakang sehingga sapu tangan itu tidak mengenai muka, hanya lewat saja. Akan tetapi tiba-tiba hidungnya mencium aroma yang amat wangi lalu tiba-tiba saja kepalanya pening dan pandang matanya gelap. Selakat teriaknya, sadar bahwa sekali ini, entah bagaimana caranya, sapu tangan itu mengandung bubuk beracun yang pada saat dikebutkan telah menyambar dan masuk ke dalam hidungnya, membuat dia keracunan. Tuk! Jari tangan gadis itu sudah menyambar dan menotok pinggang, membuat Hui Song yang sudah setengah pingsan itu seketika menjadi lemas. Dia masih mendengar suara gadis itu terkekeh di susul kata-katanya memuji, engkau gagah perkasa. Dan dia pun tidak ingat apa-apa lagi. Juga dia tidak sadar sama sekali pada saat gadis itu memondongnya dan membawanya melompat turun dari atas genteng, lalu membawanya masuk ke dalam sebuah kamar dalam kudil itu. Kalau saja Hui Song tahu siapa adanya gadis ini, tentu dia tidak akan bersikap sembrono dan mengalah seperti tadi. Gadis yang berusia 24 tahun ini kelihatannya saja cantik manis dan lemah lembut, juga tidak nampak membawa senjata atau bersikap menyeramkan. Akan tetapi sebenarnya dia merupakan seorang tokoh besar dunia hitam pada waktu itu. Sungguhpun dia baru saja keluar dari tempat pertapaan bersama gurunya, boleh dibilang dia menduduki tempat tinggi di kalangan kaum hitam, terangkat oleh nama gurunya yang ditakuti semua orang di dunia kaum sesat. Dan siapakah gurunya ini? Bukan lain adalah pangeran Toan Jitong atau si Raja Iblis sendiri. Walaupun merupakan sepasang tokoh yang mempunyai kesaktian luar biasa, tokoh sakti Toan Jitong yang dijuluki Raja Iblis bersama istrinya yang berjuluk Ratu Iblis itu hanya memiliki seorang murid itulah. Sebab itu dapatlah dibayangkan betapa sayangnya mereka kepada murid itu dan tentu saja murid itu digembleng dan diberi pelajaran ilmu-ilmu yang hebat. Murid itu bernama Gui Siang Hwa, seorang gadis yatim piatu yang dipelihara suami istri itu sejak berusia 10 tahun dan digembleng dengan ilmu-ilmu yang hebat. Selain ahli dalam bermacam ilmu silat, memiliki sinkang kuat dan ginkang yang hebat, juga gadis ini sangat ahli dalam pengolahan dan penggunaan racun, terutama sekali racun yang berbau wangi. Karena pandainya bermain racun wangi ini, juga karena memang dia cantik manis, maka sebentar saja dia memperoleh julukan Siang Tok Sian Li, Dewi Racun Wangi. Siang Hwa telah berusia 24 tahun, akan tetapi dia belum menikah. Biarpun kedua orang gurunya telah membujuknya, akan tetapi dia belum mau menikah karena dia belum menemukan seorang pria yang dianggapnya pantas menjadi suaminya. Akan tetapi karena sejak kecil berada di lingkungan penjahat, wataknya pun menjadi binal dan seperti para penjahat lain, gadis ini pun menjadi budak nasunya sendiri. Di luarnya saja kelihatan halus dan sopan, juga alim dan lembut. Akan tetapi, seperti para rekannya, dia pun dapat bertindak sangat kejam, penuh dengan akal dan muslihat busuk, dan terutama sekali, sejak mulai dewasa, dia sudah suka berhubungan dengan pria-pria tampan yang menarik hatinya. Bahkan dia termasuk seorang wanita metuk keranjang yang akan memergunakan segala akal, kalau perlu memergunakan ilmu kepandaian silatnya yang tinggi untuk berhasil mendapatkan pria yang disukainya. Seperti yang telah kita ketahui, Tuan Jitong dan istrinya pada tiga tahun yang lalu telah mengumpulkan para datuk sesat untuk mengadakan pertemuan dan di dalam pertemuan ini Raja Iblis dan istrinya mengangkat diri mereka sendiri menjadi pimpinan para datuk untuk merencanakan pemerontakan. Pada waktu pertemuan itu diadakan, Syang Hwa masih berusia 21 tahun dan dia sendiri tidak memperlihatkan diri di dalam pertemuan itu karena dia mempunyai tugas lain yang diberikan gurunya kepadanya. Dia harus bersembunyi dan melakukan penjagaan rahasia bersama belasan orang teman yang menjadi kaki tangan gurunya. Setelah pertemuan para datuk itu selesai, Raja Iblis dan istrinya lalu menggembeleng lagi anak murid mereka sambil mengatur persiapan untuk melakukan rencana pemerontakan mereka. Murid inilah yang diberi tugas untuk mewakili mereka mengadakan pertemuan-pertemuan dan persekutuan rahasia dengan para tokoh dan juga para pembesar penting. Berkat kecantikan, kecerdikan dan juga kepandainya, Syang Hwa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sekali. Pada waktu itu, sudah banyaklah pembesar-pembesar yang mempunyai kekuatan pasukan, secara diam-diam telah menjadi sekutu para pemberontak yang telah siap siaga sehingga sewaktu-waktu mereka akan dapat mengerahkan pasukan untuk bersama-sama menggempur kota raja dan merampas kekuasaan dari Kaisar Chengtek. Selain membujuk para pembesar untuk bersekutu, juga Syang Hwa bertugas membujuk orang-orang gagah dari kalangan Kang O, yang biasanya bahkan menjadi lawan kaum sesat, untuk bekerja sama demi perjuangan membasmi kelaliman. Dalam rangka tugas inilah Syang Hwa berada di dusun Lok Chun itu. Darah ini menggunakan kuil sunyi yang ditakuti orang itu sebagai tempat tinggal sementara sehingga dia dapat melakukan pertemuan-pertemuan rahasia dengan para pembantunya tanpa dilihat orang. Sungguh tidak disangkanya bahwa malam hari itu dia akan bertemu dengan seorang pemuda yang selain amat tampan dan ganteng, juga amat gagah perkasa sehingga dia sendiri tidak mampu mengalahkannya dengan ilmu silat. Munculnya pemuda seperti Hui Song ini sungguh di luar dugaan Syang Hwa dan begitu bertemu dia telah jatuh cinta. Inilah pemuda yang selama ini diidam-idamkannya. Banyak sudah dia bertemu dengan pemuda tampan, bahkan sudah sering pula dan menyerahkan diri kepada pria-pria yang disukainya, namun belum pernah dia bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan disukainya, yang memiliki kepandaian lebih tinggi darinya. Akan tetapi para pria itu tidak masuk hitungan, hanya merupakan alat penghiburnya saja untuk melampiaskan nafsunya. Ia hanya mau menjadi istri seorang pemuda yang selain disukainya juga memiliki kepandaian lebih tinggi darinya, dan pemuda ini sungguh sangat lihai. Maka, terpaksa ia harus mempergunakan akal dan sapu tangannya yang berbahaya itu, yang kalau tidak dikehendakinya merupakan sapu tangan biasa, akan tetapi pada saat ia terdersak, ia dapat menarik alat halus pada sapu tangan itu yang akan membuka tempat penyimpanan bubuk beracun wangi yang amat ampuh. Selain tugas untuk menghubungi para orang gagah di dunia Kang O'u agar mau bekerja sama menentang Kaisar, juga ada suatu tugas rahasia lain yang pada waktu itu sangat mengganggu hati siang HWA. Gurunya telah menunjuk dia untuk memimpin teman-teman yang boleh dipercaya dan yang memiliki kepandaian tinggi untuk menyelidiki dan mencari sebuah harta karun yang berada pada sebuah tempat rahasia yang amat sulit dan sukar dikunjungi. Sudah berkali-kali dia bersama teman-temannya mencoba menyelidiki tempat itu, namun selalu gagal, bahkan beberapa orang temannya berkorban nyawa di tempat itu sedangkan tempat penyimpanan harta karun itu tetap saja belum dapat dia temukan. Gurunya telah berpesan bahwa kalau dia tidak mampu, barulah kedua orang gurunya akan turun tangan sendiri. Teman-temannya telah menganjurkan dan menasehatkannya untuk melapor kepada Raja dan Ratu Iblis saja bahwa dia dan teman-temannya tidak sanggup lagi. Akan tetapi siang HWA adalah seorang gadis yang keras hati dan angkuh. Dia merasa malu apabila harus menghadap kedua orang gurunya dan melaporkan kegagalannya. Hal ini berarti mengakui kelemahan sendiri. Tidak, dia harus mencoba lagi dan untuk itu dia harus mendapatkan seorang teman yang liai, setidaknya memiliki tingkat kepandayan, terutama ginkang yang setingkat dengannya. Di antara para pembantunya ada dua orang kakek yang menjadi orang-orang kepercayaan gurunya. Mereka itu adalah Hwi Tsu Chin Jin, manusia sakti pisau terbang, dan Kang Toh Lomo, setan tua kepala baja, yang siang hari tadi sudah pernah berjumpa dengan Hwi Song. Mereka adalah dua orang kakek yang tadi membunuh empat orang pemuda mabok di dalam restoran. Dua orang kakek ini bukan orang sembarangan, bukanlah penjahat biasa. Mereka adalah dua di antara Capsa Kui yang tentu saja memiliki kepandayan hebat. Dan dari dua orang kakek inilah siang Hwa mendengar bahwa di dusun itu muncul seorang pemuda yang lihai sekali, seorang pemuda bernama Chia Hwi Song yang bukan hanya mampu menghindarkan diri dari sambaran pisuk pisau maut yang dilempar oleh Hwi Tsu Chin Jin, akan tetapi bahkan sanggup menahan pukulan Kang Toh Lomo yang amat kuat itu. Mendengar ini, siang Hwa merasa tertarik sekali, juga curiga. Jangan-jangan pemuda itu adalah met-meta pihak musuh, pikirnya. Ia tahu bahwa gerakan gurunya mengumpulkan orang-orang Kang Ho dan niat hendak memberontak itu tentu telah terdengar oleh dunia perselatan dan bukan merupakan hal aneh kalau ada pihak yang akan menentangnya. Ruangan yang menjadi tempat tidur itu tidak berapa luas dan keadaannya pun tidak dapat dibilang bagus, apalagi mewah. Akan tetapi, jika orang melihat keadaan kuil yang sudah tidak dipakai dan rusak itu, dia akan merasa heran melihat betapa di dalam kuil kosong yang rusak itu ada sebuah kamar di dalamnya, kamar yang cukup teratur dan terawat. Meskipun sederhana, kamar itu bersih dan berbau harum. Di dalam kamar itu hanya ada sebuah dipan kayu dan sebuah meja kayu. Satu-satunya hiasan hanyalah selembar tirai sutra yang juga dipergunakan sebagai penutup jendela yang sudah berlubang dan daun jendelanya rusak. Inilah ruangan yang digunakan oleh siang Hwa untuk menjadi kamar tidurnya, sementara dia bersembunyi di dalam kuil itu. Sesudah berhasil membuat Hwi Song pingsan dan tidak berdaya kemudian menawannya, dia membawa pemuda itu ke dalam kamar dan setelah mendudukan tubuh Hwi Song ke atas pembaringan dan mengikat kedua tangan pemuda itu erat-erat, ia lalu menyadarkan Hwi Song dengan usapan-usapan pada muka, terutama di depan hidungnya, menggunakan obat bubuk penawar racun yang membuat pemuda itu jatuh pingsan. Tak lama kemudian, sadarlah Hwi Song. Ia menggerakkan cuping hidungnya karena yang pertama terasa olehnya adalah keharuman yang menusuk hidungnya. Lalu dia membuka metu dan terbelalak menatap wajah manis yang berada demikian dekat dengan mukanya. Wajah cantik manis yang berbau harum, dengan sepasang metu setengah terpejam, bibir setengah terbuka, menantang dengan tahil alat keil di atas dagu. Dia terkejut dan otomatis meronta, akan tetapi dia semakin kaget memperoleh kenyataan bahwa kedua lengannya tak dapat digerakkan, terbelenggu pada pergelangan tangannya. Kini dia pun teringat lantas alisnya berkerut, matanya menatap tajam wajah cantik yang amat dekat itu. Siang Hwa juga merasa bahwa tawanannya telah sadar, maka ia membuka mata menatap sambil tersenyum dan semakin mendekat hingga tangannya menyentuh dada Hwi Song. Pemuda itu bergidik saat jari-jari tangan halus itu menyentuh dadanya yang ternyata telah telanjang karena baju di bagian dadanya terbuka. Jari-jari tangan itu bergerak halus seperti cecak merayap di sepanjang dadanya, membuat Hwi Song merasa malu dan canggung, akan tetapi dia sama sekali tak mampu mengelap karena punggungnya bersandar pada kepala dipan dan sepasang lengannya tidak dapat digerakkan, dia hanya dapat menarik kepalanya ke belakang untuk menjauhi muka manis yang begitu dekat sehingga napas gadis itu menyapu pipinya. Eh, haha tanda seru. Kau, kau perempuan curang ga membentak, teringat bagaimana dia sampai tertawan oleh gadis ini. Kau, kau laki-laki yang gagah perkasa, seorang jantan perkasa yang mengagumkan hatiku, siang Hwa berbisik dan merangkul, mendekat dan membenamkan mukanya di dada yang bidang dan telanjang itu. Sejenak mereka diam saja dan gadis itu dapat merasakan dan mendengar degup jantung yang sangat kuat dari balik dada itu, sedangkan Hwi Song memejamkan kedua matanya. Seluruh tubuhnya tergerak oleh dekapan yang penuh gairah dan nafsu ini. Terasa olehnya betapa dari seluruh tubuh wanita ini bagaikan keluar hawa panas yang membakarnya dan dia pun terpaksa harus mengerahkan sinkang untuk melawan dorongan nafsu yang mulai timbul dalam benaknya. Pengerahan sinkang ini menolongnya dan dia membuka mata. Pada saat itu dia melihat berkelebatnya bayangan orang di luar jendela. Nampak seorang wanita yang mengintai ke dalam. Penglihatan ini sungguh amat membantunya dan seketika itu pula kegelisahan serta kebimbangannya lenyap. Tidak, dia tidak boleh jatuh ke dalam rayuan gadis jalang ini. Pergilah kau, perempuan curang dan jalang dia membentak. Siang Hwa tidak menjadi marah, melainkan memandang dengan sinar mata lembut dan sikap memikat. Kalau aku menghendaki sejak tadi aku sudah membunuhmu. Akan tetapi tidak, sedikitpun aku tidak ingin membunuhmu, karena itu aku harus menggunakan siasat untuk mengalahkanmu tanpa melukaimu atau membunuh. Kau maafkanlah aku. Hem, siapakah engkau dan mengapa engkau menawanku? Aku, namaku Siang Hwa, Gui Siang Hwa, seorang yatim piatu yang hidup sebatang kera. Aku ingin sekali bersahabat denganmu, akan tetapi engkau begitu gagah perkasa, tanpa menggunakan akal aku tidak akan dapat merobohkanmu. Engkau, yang bernama Siah Hwi Siang, bukan? Diam-diam pemuda itu terkejut. Kiranya wanita ini bukan saja lihai dan berbahaya, akan tetapi juga cerdik sekali. Dia sendiri belum mengenal gadis ini, bahkan menduga pun tidak dapat siapa gerangan gadis cantik ini, akan tetapi gadis ini sudah mengenal namanya. Engkau sudah mengenalku. Engkau tadi bilang ingin bersahabat dengan aku, akan tetapi engkau menyerangku, kemudian merobohkan aku dengan bubuk beracun dan kini malah menawanku, siapa mau percaya omonganmu. Ciatai hiap, aku, begitu melihatmu, kemudian melihat kepandayanmu, aku, suka sekali kepadamu, aku, aku jatuh cinta dan aku ingin sekali bersahabat denganmu. Akan tetapi karena aku takut engkau akan memerontak dan tidak percaya kepadaku, maka terpaksa aku merobohkanmu secara itu dan kalau sekarang engkau berjanji mau menerima uluran tangan dan hatiku, aku tentu akan segera melepaskan ikatan kedua tanganmu. Hem, apa yang kau maksudkan dengan uluran tangan dan hati itu? Hui Song sudah berusia 24 tahun, akan tetapi dia masih asing dengan istilah-istilah tentang cinta dan memang dia belum berpengalaman tentang wanita. Xiang Hawea tersenyum, mendekat dan merabah lalu mengelus dada telanjang itu, dan dia mendekatkan mukanya, bibirnya bergerak hendak mencari dan mencium bibir pemuda itu. Hui Song terpaksa menarik kepalanya ke belakang dan terdengar gadis itu berbisik. Tai Hiap, uluran tangan dan hatiku adalah penyerahan seluruh jiwa ragaku kepadamu, aku cinta padamu, Tai Hiap, dan Xiang Hawea tiba-tiba saja mencium bibir Hui Song yang tidak dapat mengelak lagi. Perempuan Hina tak tahu malu tiba-tiba terdengar bentakan halus dari luar jendela dan mendengar ini, tiba-tiba Xiang Hawea melepaskan rangkulannya kemudian sekali meloncat dia sudah keluar dari dalam kamar itu. Begitu dia tiba di luar kamar, seorang gadis yang manis menyambutnya dengan serangan sepasang pedang mengeluarkan sinar berkilat. Xiang Hawea terkejut bukan main. Sebagai seorang ahli silat yang pandai, dia mengenal gerakan pedang yang sangat liai, maka dia pun segera mengelak dengan loncatan ke belakang. Akan tetapi gadis itu mendesaknya kembali dengan kilatan-kilatan sepasang pedang yang dimainkan secara cepat, indah dan berbahaya. Siapa engkas yang Hawea membentak sambil meloncat mundur lagi ke ruangan depan kamarnya yang luas? Perempuan Hina, aku adalah hal gojomu yang hendak mengakhiri kecabulanmu gadis itu berteriak semakin marah dan penasaran melihat betapa semua serangannya tidak pernah berhasil. Dia lalu menerjang lagi ke depan dan sepasang pedang di kedua tangannya itu berkelebatan membentuk dua gulungan sinar yang berkilauan. Bagus. Ilmu pedangmu bagus juga siang Hawea berseru. Dan begitu tangan kanannya meraba pinggang, siang Hawea telah mengeluarkan sebatang pedang yang kebiruan. Kiranya pedangnya itu terbuat dari baja yang tipis sekali, tipis dan lemas sehingga dapat disimpan di pinggang sebagai ikat pinggang. Kemudian, begitu dia mengelebatkan pedangnya, nampak sinar kebiruan. Terang. Kering. Gadis itu mengeluarkan seruan kaget. Dengan gerakan aneh dan cepat, pedang kebiruan itu telah menangkis dan begitu membentur sepasang pedangnya, dia merasa betapa dua tangannya kesemutan. Cepat dia meloncat ke belakang sambil terus memutar sepasang pedangnya untuk melindungi dirinya. Terdengar siang Hawea terkekeh. Sekarang dia pun membalas dengan serangan-serangan dasyat yang membuat gadis pemegang siang kiam, sepasang pedang, itu menjadi repot untuk menangkis dan menghindarkan diri dari sambaran sinar biru yang amat lihai itu. Mendengar suara gadis di luar kamar itu, Hui Song segera mengenalnya. Itulah suara tan siang Wee, semuanya. Tentu saja dia segera merasa gelisah sekali karena dia tahu bahwa semuanya bukanlah lawan siang Hawea yang amat lihai itu. Dia berusaha melepaskan diri, akan tetapi pengaruh obat dius tadi masih melemaskannya dan tali yang mengikat kedua pergelangan tangannya juga amat kuat. Dia harus menanti sampai tenaganya pulih kembali akan tetapi saat itu semuanya berada dalam bahaya maut. Dengan pendengarannya dia sudah mendengar suara berdencingan senjata pedang yang saling beradu dan dia pun dapat mengenal gerakan semuanya yang kini mulai kacau dan terdersak, lebih banyak menangkis daripada menyerang. Gui siang Hawea, jangan celakai semuaku karena khawatir semuanya celaka, akhirnya dia berteriak. Terdengar suara ketawa merduanita itu disusul tangkisan-tangkisan yang menimbulkan suara berdenting. Hei hei, kiranya dia adalah sumoimu sendiri? Tentu saja aku tidak akan membunuhnya kalau begitu dan suara ini disusul keluhan Tan Siengwi lalu terdengar jatuhnya tubuh gadis Chin Ling Pai itu. Sumoi, awas bubuk beracun obat diusnya kembali hui song berteriak dengan khawatir. Akan tetapi sumoinya tidak menjawab dan suasana sudah menjadi sunyi. Yang terdengar hanyalah suara ketawa siang Hawea dan tak lama kemudian wanita itu masuk lagi ke dalam kamar sambil mengempit tubuh siang Wi yang sudah pingsan. Kiranya suara terjatuh tadi adalah robohnya siang Wi terkena obat dius seperti yang pernah dialaminya tadi. Sambil tersenyum kepada hui song, siang Hawea berkata, Lihat, jika tidak berat padamu, tentu dia sudah menjadi mayat. Chia Tai Hiap, dengan perbuatanku tidak membunuh engkau dan sumoimu, bukankah sudah cukup bukti bahwa aku ingin bersahabat denganmu? Hui song maklum bahwa pada waktu itu, sebelum dia dapat membebaskan dirinya, maka keselamatan nyawanya serta nyawa sumoinya memang berada di tangan gadis lihai ini. Baiklah, kalau memang benar engkau ingin bersahabat denganku, apa salahnya? Akan tetapi engkau tidak boleh memaksakan kehendakmu mengenai, mengenai cinta? Urusan seperti ini tidak boleh dipaksakan, sama sekali tidak boleh. Siang Hawea mengerutkan alisnya. Belum pernah atau jarang sekali ada pria yang menolak cintanya. Hampir semua pria yang disenanginya pasti menyambut cintanya dengan kedua tangan terbuka, sebagian kecil saja karena takut kepadanya dan sebagian besar karena memang mereka tergila-gila oleh kecantikannya. Akan tetapi pemuda Chin Ling Pai ini, dan dia yakin benar bahwa tentu pemuda Si Chia ini adalah pemuda Chin Ling Pai karena ia tadi mengenal beberapa macam gerakan dasar dari Chin Ling Pai, pemuda ini tidak tergila-gila kepadanya, juga sama sekali tidak takut biarpun sudah tertawan dan tidak berdaya. Belum pernah dia bertemu dengan seorang pemuda seperti ini. Pemuda gagah perkasa seperti ini selain sangat mengagumkan hatinya dan menjatuhkan hatinya seperti yang belum pernah dialaminya, juga dapat merupakan seorang sahabat dan sekutu yang sangat baik. Gurunya tentu akan girang sekali kalau bisa mendapatkan pembantu seperti Chia Hui Song ini dan mereka tentu akan memujinya sebagai seorang yang pandai menarik tenaga yang amat kuat sebagai sekutu. Hatinya amat kecewa dan nafsu birahinya yang tadinya telah memuncak itu tiba-tiba saja menjadi menurun banyak. Baiklah, bagaimanapun juga, aku harus dapat memanfaatkan pertemuannya dengan pemuda istimewa ini. Jika tidak bisa menariknya sebagai kekasih, setidaknya untuk saat ini, biarlah dia menariknya sebagai sahabat dan sekutu. Bila sudah menjadi sahabat, dengan perlahan-lahan dia akan dapat merayunya dan dia masih penuh kepercayaan akan kemampuan dirinya dalam hal ini, bahkan hampir merasa yakin bahwa akhirnya pemuda ini akan ngeboh ke dalam pelukannya juga. Chia Tai Hiap, kau kira aku ini orang macam apakah? Aku tidak biasa memaksakan cinta, dan walaupun aku jatuh hati kepadamu dan mencintamu semenjak pertama kali bertemu, akan tetapi aku hanya berharap engkau akan dapat menerima uluran tangan dan hatiku, tapi aku tidak akan memaksamu. Baiklah, apakah engkau mau berjanji untuk bersahabat denganku? Hui Song juga bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa gadis ini lihaid dan berbahaya sekali, dan dia tidak dapat memilih dalam keadaan seperti itu. Dia sendiri sudah merasa betapa tenaganya sudah pulih dan dia merasa yakin bahwa kalau dia menghendaki, pada saat itu pun tidak akan mampu mengerahkan tenaga dan membebaskan diri dari belenggu. Akan tetapi, dengan adanya siangui yang masih tak mampu bergerak, akan berbahaya sekali kalau dia melakukan hal itu. Wanita ini hanya minta kepadanya untuk bersahabat, apa salahnya? Baiklah, apa salahnya kalau kita bersahabat? Akan tetapi sikapmu tidak seperti hendak bersahabat. Engkau menawan aku dan sumoy? Sabarlah, aku akan membebaskanmu. Dalam keadaan sekacau ini, bagaimana aku tahu bahwa kalian adalah orang baik? Baik. Siapa tahu kalau-kalau kalian ini adalah matematu dari pihak pemberontak? Apabila kau mau berjanji menjadi sahabatku dan membantuku dalam satu urusan, aku tentu akan membebaskan engkau dan juga sumoyimu, dan minta maaf. Diam-diam Hoi Song merasa sangat heran. Wanita ini agaknya tahu pula akan rencana pemberontakan para datuk sesat. Akap tetapi hal ini pun tidaklah berapa aneh. Bukankah berita itu telah tersiar di dunia Kang Ou dan melihat kepandainya, wanita ini pun tentu seorang Kang Ou yang lihai dan sudah mendengar pula akan berita itu. Agaknya wanita ini menentang kaum pemberontak, akan tetapi dia harus yakin akan hal ini. Terima kasih telah menonton!